Intro Limbah rumah tangga seperti sayuran oleh sekolompok pemuda desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kebupaten Indramayu, dijadikan media pakan budidaya magot atau ulat. Sebelum dijadikan pakan, limbah sayuran rumahan ini dicacah halus terlebih dahulu dan kemudian diperas guna mengurangi kadar air hingga 80%. Setelah usia 0-20 hari, magot atau ulat dari siklus larva ini langsung bisa dipanen dengan harga 10-15 ribu rupiah per kilogram untuk dijadikan campuran pakan ternak seperti ikan, ayam, dan burung. Meski baru memulai usahanya, permintaan kebutuhan agan magot Sudah banyak datang dari sejumlah pembudidaya ikan maupun peternak ayam termasuk perusahaan pakan. Namun, karena kurangnya fasilitas dan lahan budidaya yang masih sempit, menjadikan produksi yang dihasilkan di tempat ini belum bisa memenuhi permintaan pasar. Untuk pakan magot tersebut ini, kita bisa mengambil di rumah-rumah masyarakat sekitar sini. Ya, seperti sayuran yang sudah tidak layak pakai makan. Setelah menetas, setelah umur 12 hari, kita pindahkan ke biopon pembesaran. Tidak hanya itu, sisa limbah pakan magot bisa dijadikan pupuk padat maupun cair dengan kaya asam amino, enzim, mikroorganisme, dan hormon yang tidak ditemukan pada pupuk organik lainnya.